Ratusan elemen wartawan anti kekerasan di Jakarta mengawali aksinya di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Menkopol Hukam untuk segera menindak dan menyeret oknum TNI Angkatan Udara pelaku aksi kekerasan terhadap wartawan saat meliput jatuhnya pesawat TNI AU di Pekanbaru, Riau Selasa kemarin, ke Meja Hijau. Aksi sempat memanas saat masa mencoba menahan rombongan Panglima TNI Laksamana Agus Wartono melintas. Pertama adalah kategori penyanyian itu sendiri jelas melupakan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan pidana yang tentu saja harus diproses secara hukum yang semestinya juga. Dan kami menyerukan supaya proses penghukumannya tidak berhenti sampai di internal TNI AU, yaitu berupa pembelian sanksi administratif atau disiplin. Tunjuk rasa mengecam kekerasan terhadap jurnalis juga dilakukan masa solidaritas jurnalis bone. Sempat terjadi aksi dorong antara masa dengan anggota polisi militer di depan markas Denpom 73 Wirabuana Bone. Tunjuk rasa ini kemudian berlanjut dengan pembakaran ban dan aksi teatrikal. Sementara di Bali puluhan wartawan cetak dan elektronik menggelar aksi demonstrasi di Best Ops Lanut Murah Rai Bali. Aksi para jurnalis ini didukung komandan lapangan udara Murah Rai Bali, Letkol Penerbang Atang Sudrajat, yang ikut mengecam tindakan oknum anggota TNI AU yang melakukan pengandiaan dan perampasan kamera wartawan. Tim Liputan Trans 7